Oke, di materi yang ini saya akan mencoba ilustrasikan penerapan konsep notasi matriks tadi pada contoh lain. Yang bukan tadi di materi sebelumnya saya menggunakan contoh kasusnya Dakota 3 variable yang nanti jadinya 6 dengan penambahan slide. Sudah dipakai untuk mengilustrasikan bagaimana penyusunan atau pembentukan notasi matriks dan operasi hitung yang dibutuhkan. Ada 5 poin tadi, sempat akhiri di bagian akhir, sempat saya rangkumkan, ada 5 poin di mana masing-masing menggunakan perhitungan B inverse, CBV kali B inverse. Yang nanti dikalikan dengan faktor atau matriks yang bersesuaian. Ini contohnya saya punya masalah atau LP yang cuma melibatkan 2 variable. Ini bentuk awalnya. Sama seperti tadi ya, kita infonya adalah bentuk awal dan BV pada suatu tahap tertentu. Di sini sudah diberi informasi ini tahap optimal karena solusi dengan BV ini adalah solusi optimal. BV-nya X2 pada baris 1, S2 pada baris 2, dan BV seperti ini. Kamu disuruh menentukan tabel optimal tanpa menggunakan simplex iterasi, tapi langsung menggunakan metode matriks. Nah, jadi langkah yang tadi kita terapkan dipakai di sini. Silahkan dipraktekkan. Jadi yang pertama, nanti kamu butuh mencari XBV-nya yang mana. Nah, infonya kan sudah ada di situ. X2 dan S2. XNBV-nya yang mana. Dan di situ, ini bukan kurung kurawal ya. Kurung tanda background ya. Matriks. X1 dan S1. Ini masih belum bentuk standar. Sehingga kalau belum bisa menentukan B dan N. Karena di B dan N itu nanti harus sudah ada S1 dan S2. Lihat, ini kan sudah ada S1 dan S2-nya. Oke, jadi untuk menentukan kebentuk matriks, ini saya berubah dulu menjadi bentuk standar. Dari sini akan terungkap, ya, mana pecahan-pecahannya, baik itu B, N, CBV, CNBV, ya, yang membantu kalian menerapkan operasi matriks tadi. Jadi yang pertama, pemisahan dasarkan BV-NBV. Saya dapat B, dari mana B-nya ini. Lihat, X2. Kolom X2 isinya 2, 1. S2, ini isinya 0, 1. Inilah yang kita pakai sebagai B, dan sekalian dihitung B-inverse-nya. Berhubung ini 2 kali 2, bisa dihitung B-inverse-nya. Cek sendiri ya, B-inverse-nya benar atau enggak. Kemudian N, N itu adalah sub-matriks dari matriks A, koefisien teknologi, yang miliknya X1, 1, 2, dan kolom milik S1 di sini, 1, 0. Oke, jadi ini adalah N. Satu lagi, selain B dan N, C. Koefisien pada baris 0. Koefisien pada baris 0 sesuai posisi X2, 4, S2, 0. Ini saya taruh di sini. Koefisien non-basic variable bagi baris 0, X1, 1, S1, 0. Makanya di sini punya 1. Sudah, sudah ada semua. Oke. Nah, sekarang, kamu harus meletakkan informasi yang sudah kita punya tadi, ya, rangkuman yang sudah kita punya tadi, untuk membentuk tablo solusi optimal sesuai informasi ini. Ya, isinya seperti biasa. Ini Z, ya, ada X1, X2, S1, S2, ruas kanan. Ini nanti isi baris 0, ya, yang bawah untuk baris 1 dan baris 2. Bentuk kanonik itu berlaku untuk BV. Ya, BV-nya apa? X2. Bentuk kanonik di baris 1. Berarti, 1 di baris 1, 0 di baris yang lain. S2. S2 adalah bentuk kanonik di baris 2. Berarti, 1 di baris 2, 0 di baris yang lain. Oke, sementara infonya itu. Saya letakkan di sini. Oke. Jadi, info mengenai informasi mengenai posisi BV dan bentuk kanoniknya bisa saya taruh di sini. 0, 1, 0 dan 0. Bagaimana dengan yang lain? Terapkan rumus yang tadi. NBV X1. X1 kan NBV. Jadi, rumusnya pakai B inverse kali A1. Untuk S1, B inverse kali A, S1. Sekarang tinggal B inverse-nya apa? Kalau A1-nya saya sudah tahu, harus bisa A1 baca dari sini. 1, 2. A1, baca dari sini. Isinya 1. Oke. Tinggal kita kalikan itu dari depan dengan B inverse. Oke. Dari informasi B inverse-nya seperti itu. A1, tadi sudah saya bunyikan. Kalikan setengah, minus setengah, 0, 1. A1 bunyinya 1, 2. Hasilnya setengah kali 1, 0 kali 2, setengah. Ya, untuk yang pertama. Yang baris kedua, minus setengah kali 1, 1 kali 2. Jadi, minus setengah plus 2. Minus setengah plus 2 itu berapa? 3 per 2. Jadi, ini adalah isi dari kolom X1 yang bukan 0 ya. Eh, maaf. Setengah. Di sini, 3 per 2. Baris 0-nya belum. Saya masih hanya menghitung baris kendala. Ini selanjutnya. Oke. Sekarang, NBV yang lain adalah S1. Seperti apa isinya? Terapkan cara yang sama, tapi nanti ini diganti dengan AS1. Oke, AS1 ini setengah, minus setengah, 0, 1. AS1, 1, 0. Perkaliannya, 1 di baris pertama. Yang ini, minus setengah, ekos 1. Setengah di baris pertama, minus setengah di baris kedua. Yang nanti kamu isikan di sini. Setengah, minus setengah. Oke. Untuk kendala, sudah lengkap semua. Kalau Z ini, nanti pasti 0, 0 ya. Pasti 1 di sini. Nanti, terakhir kita lengkapi. Yang harus kita lengkapi dengan konsep yang sama di sini adalah ruas kanan. Hitungannya tadi pakai B inverse, B kecil. Nah, jadi untuk AS1, sudah kita lengkapi. Sekarang saya mau pakai rumus untuk menghitung kuas kanan. B inverse, B kecil. B inverse-nya, setengah, minus setengah, 0, 1. B kecil, 6, 8. Hasilnya adalah setengah kali 6, 3, 0. Min setengah kali 6, min 3, min 38, 5. Ini nanti diisikan ke dalam tablo. Di ruas kanan. Ini selengkapnya. Ya. Sudah. Tinggal kita terapkan rumus untuk perhitungan baris 0. Ya, rumus perhitungan baris 0. Sekali lagi, kita sudah terbantu dengan BV yang sudah saya tulis 0. Jadi nanti kamu tinggal mengisi yang kolomnya X1, kolom S1, dan kolom muas kanan. Bukan kolom bahkan, cuman konstanta ya. Skalar. Hasilnya skalar semua. Apa rumus yang kita pakai? Tadi kita menggunakan rumusan CBVB inverse. Ya. CBVB inverse. A yang dimaksud, dikurangi C. C ini dibaca dari koefisien baris 0. Eh, sorry. Koefisien Z yang tadi kamu bentuk di C itu. CBV, CNBV-nya ya. Oke. Jadi CBVB inverse. Hitung dulu. Kita sudah punya infonya. Jadi sudah dimiliki informasi CBV isinya 4 dan 0. Ini membacanya dari sini. Dari fungsi Z, fungsi objektif. B inverse dapat. N tadi juga sudah. CNBV juga sudah. 1, 0. Miliknya X1 dan miliknya S1. B kecil 6, 8. Ini saya langsung hitungkan buat kalian. Karena nanti akan dipakai berkali-kali di dalam perhitungan baris 0. Ya. Oke. Di baris 0 nanti selalu pakai CBVB inverse. Untuk kolom X1. Kolom X1 sudah saya taruh rumusnya seperti ini. Tinggal kamu identifikasi angkanya yang mana saja. Kalau CBVB inverse tadi kan sudah dihitungkan. 2, 0. A ini A1. A1 ada di kolom X1 isinya 1, 2. C1 itu miliknya CNBV di sini. Ya. 1. Yang kalau kita hitung hasilnya 2 tambah 0. 2 minus 1. Hasilnya 1. 1 itu nanti kita tuliskan di sini. Oke. Selengkapnya seperti ini. Nanti kita lanjutkan untuk mengisi kolom S1. Dengan rumusan yang sama. Rumus yang sama. tinggal mengganti kolom S1 dan C miliknya S1. Jadi CBVB inverse kamu sudah dapat. 2, 0. A S1. A S1. A S1. A S1. A S1. 1, 0. C S1 dari sini. Ya. 1, 0 ini. Gini, gini. 0. Yang kalau kita kalikan 2 kali 1. Min 0. Tetap 2. Taruh itu di sini. Ya. Sudah? Tinggal ruas kanan. Ruas kanan nanti lebih sederhana karena hanya melibatkan CBVB inverse B kecil. CBVB inverse B kecil. Hitungannya. 2, 0. B kecil. Isinya 6, 8. Kamu kalikan. 2 kali 6, 12. Plus 0. Letakkan di sini 12. Dilengkapi dengan Z-nya. Ya. 1, 0, 0. Boleh juga dilengkapi dengan kolom penentuan BV di baris 1. X2 nilainya berapa? BV di baris 2. X2 nilainya berapa? Ya. Jadi tablo ini sudah dilengkapi dengan kolom Z. Yang lengkap. Kalau ditanya sudah optimal atau belum, bisa kamu cek ini kasus apa. Maksimas. Baris 0. Koefisiennya bagaimana? Ini sudah pasti. Sudah betul. Karena ini BV. NBV semuanya sudah positif. Berarti di situ tidak lagi ada perbaikan yang mungkin bagi nilai Z. Perbaikan yang dimaksud adalah 12 ini tidak bisa lebih tinggi lagi. Tidak bisa lebih besar lagi. Oke. Di sini saya bisa sajikan tablo pada solusi optimal secara lengkap. Sekalian dengan BV di kolom paling kanan. Ya. Jadi kalau ditanya, BV-nya apa? X2 dan S2. Dan BV-nya apa? X1 dan S1. Dari mana lihatnya BV itu yang punya bentuk kanonik? Ini dan ini. Solusinya yang mana? Punyikan. Z sama dengan 12. X2 sama dengan 3. Ini S2 sama dengan 5. X1 0. S1 juga 0. Jadi kalau ditanya, semua sudah positif. Baris 0-nya. Dan 0 pada BV berarti sudah optimal. Solusinya lengkap. Bunyikan semua. Termasuk Z maksimumnya sama dengan 12. Jadi ini contoh penerapan notasi matriks. Jadi mulai mendapatkan info tentang BV-NBV. Gunakan info itu untuk mendapatkan B, N, CBV, CNBV. Terapkan konsep poin-poin rangkuman saya di slide sebelumnya. Untuk mendapatkan kolom-kolom pada baris kendala. Terutama yang NBV. Karena yang BV pasti 1001 gitu. Dan ruas kanan. Pada baris 0, terapkan rumus yang melibatkan perkalian CBV-B inverse. Jadi CBV-B inverse dihitung dulu. Supaya bisa kamu pakai untuk melangkapi. Terutama juga untuk kovisien yang NBV. Karena kovisien BV pasti 0. Ya, gitu. Oke, nah sekarang saya punya. Dengan LP yang sama. Saya juga punya penawaran solusi atau ya, solusi BV pada suatu tahapan tertentu. Saya nggak tahu ini sudah optimal atau belum. Yang jelas, saya menawarkan di sini BV adalah variable X1 dan X2. NBV adalah variable X1 dan X2. Kamu, saya minta menerapkan sekali lagi operasi matriks yang tadi dengan komponen yang pasti beda. Karena di sini BV-nya seperti ini, NBV-nya seperti ini. Ya, otomatis B, N, CBV, CNBV-nya beda dengan yang tadi saya jelaskan. Tapi hasilnya nanti coba kamu tuangkan di tablo ini. Tablo pada solusi yang diminta, tetap isinya seperti tadi ada kolom-kolom yang sama. Cuman komponennya pasti berbeda. Yang nanti bisa kamu pakai untuk mengidentifikasi apakah tablo ini sudah optimal atau belum. Ya, sudah optimal atau belum, tahunya nanti dari koefisien di baris 0. Yang koefisien di kolom-kolom kendala, ini nanti akan membantu kalian menentukan solusinya. Berapa X-nya, berapa S-nya, seperti itu. Tapi optimal atau belum, nanti lihatnya di bagian ini. Ini kasus maks, ingat kriteria optimalitas seperti apa pada kasus maksimas. Coba kamu, coba kerjakan sendiri nanti. Kalau ada yang mau menjawab, bisa dijawab di sesi zoom. Akan saya ditambah nilai. Koleksi semua pertanyaan yang saya akan bisa coba jawab. Pertanyaan yang tadi di materi yang pertama dengan materi yang sebelumnya. Dengan materi yang ini, silakan nanti coba kita diskusikan sama-sama. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.